Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video channel Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membongkar mengenai arti mimpi atau tafsir mimpi, khususnya yaitu mengenai arti mimpi bertemu dengan orang yang kita cintai atau sukai. Sebagian besar panjenengan pasti pernah bermimpi bertemu dengan orang yang panjenengan cintai, terutama apabila panjenengan tengah terlibat dalam suatu hubungan asmara. Mimpi tersebut, selain memang akan menggambarkan perjalanan cinta panjenengan, juga mengandung pesan-pesan tertentu yang lain, seperti kondisi rezeki, kehidupan pekerjaan, dan lain sebagainya. Arti mimpi bertemu dengan orang yang kita cintai ini, akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran secara umum, yang kedua adalah penafsiran menurut aktivitas di dalam mimpi tersebut, dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis kelamin sang pemimpi. Berikut ini adalah arti mimpi bertemu orang yang kita cintai secara umum, di mana yang pertama adalah panjenengan menerima pesan telepati dari orang yang bersangkutan. Ketika panjenengan memiliki kedekatan secara emosi dengan seseorang, maka akan sangat mungkin terjalin hubungan batin yang kuat di antara keduanya. Sebagai contoh panjenengan dan pasangan bisa menyanyikan sebuah lagu yang sama tanpa disengaja. Begitu juga dengan mimpi, ketika pasangan panjenengan memikirkan panjenengan sebelum tidur, dan kebetulan pada saat itu vibrasi energinya berada pada frekuensi yang sama dengan panjenengan, maka setelah tertidur, panjenengan berdua akan bisa saling terhubung di alam mimpi. Arti mimpi bertemu orang yang kita cintai secara umum yang kedua, adalah panjenengan akan mendapatkan rezeki. Jika di dalam mimpi tersebut panjenengan melihat orang yang panjenengan sukai dalam keadaan bahagia dan tersenyum, maka arti mimpinya adalah bahwa dalam beberapa selang waktu ke depan, kehidupan panjenengan akan membaik. Perbaikan kehidupan tersebut, bisa lewat rezeki yang tidak disangka-sangka, seperti mendapatkan BLT pemerintah, orang yang tiba-tiba melunasi hutangnya, peningkatan dalam omset usaha, atau mungkin bisa juga panjenengan akan mendapatkan promosi kenaikan gaji atau jabatan. Arti mimpi bertemu orang yang kita cintai secara umum urutan ketiga, adalah panjenengan akan menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang membelit. Jika panjenengan tengah berada di dalam keraguan ataupun masa sulit, terkait apapun itu problematikanya, dengan bermimpi bertemu orang yang kita sukai akan memberikan makna yang sangat melegakan. Mimpi tersebut, membawa makna bahwa panjenengan akan segera menemukan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang sedang dihadapi, mungkin bisa berasal dari bantuan pasangan, keluarga, teman, ataupun orang lain. Arti mimpi bertemu orang yang kita cintai secara umum urutan keempat, adalah pertanda bahwa panjenengan sudah menemukan orang yang tepat untuk dijadikan pasangan. Mimpi yang memiliki makna demikian adalah jika mimpi tersebut terjadi selama berulang kali dengan tetap menampilkan sosok orang yang sama, mimpi panjenengan tersebut adalah tuntunan dari alam semesta yang menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh. Jika panjenengan seorang yang belum menikah, dan secara pribadi memang sudah merasa yakin dan mantap, ditambah juga dengan mimpi seperti yang sudah disebutkan tadi, maka jangan tunggu lama-lama, segera ambil tindakan untuk menyatakan perasaan panjenengan. Arti mimpi bertemu orang yang kita cintai secara umum urutan kelima, adalah suatu pertanda bahwa orang tersebut juga mencintai panjenengan. Jika panjenengan perhatikan, orang yang suka kepada panjenengan secara tidak sadar akan membuat gerak-gerik atau bahasa tubuh yang mirip dengan panjenengan, hal tersebut karena panjenengan berdua sedang berada pada getaran energi yang sama, yaitu cinta. Selain itu, jika panjenengan mencintai orang yang memiliki perasaan yang sama, maka orang tersebut akan mengirimkan banyak sekali energi kepada Anda, di mana salah satunya adalah doa, energi-energi tersebut akan terserap ke dalam alam bawah sadar panjenengan dan menjadi mimpi tentang dirinya. Kemudian kita akan masuk pada kelompok kedua, yaitu arti mimpi bertemu orang yang kita cintai menurut aktivitas yang dilakukan di dalam mimpi tersebut, di mana yang pertama adalah mimpi berpelukan dengan orang yang kita cintai. Jika panjenengan mimpi bertemu dengan orang yang dicintai dan saling berpelukan, maka tafsir mimpinya adalah bahwa panjenengan sudah memiliki tempat tersendiri di hati pasangan panjenengan. Selain itu, juga menjadi pertanda baik bahwa pasangan panjenengan adalah orang yang mau menerima panjenengan apa adanya, mereka sudah merasa nyaman dengan segala kelebihan maupun kekurangan panjenengan. Kemudian yang kedua, adalah mimpi berjalan bersama dengan orang yang panjenengan cintai. Mimpi bertemu dengan orang yang panjenengan cintai dan kemudian berjalan bersama, memiliki tafsir bahwa panjenengan siap untuk memasuki suatu tahap hubungan asmara yang lebih serius lagi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa panjenengan dan pasangan memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian yang ketiga, adalah bermimpi berbicara atau bergurau dengan orang yang panjenengan cintai. Meskipun sekilas terkesan baik, namun mimpi yang demikian justru memiliki tafsir dan makna yang sebaliknya. Mimpi berbicara atau bercanda dengan orang yang panjenengan cintai, maknanya adalah orang tersebut sedang berusaha menjaga jarak dengan panjenengan. Yang keempat, adalah panjenengan bermimpi berciuman dengan orang yang dicintai atau disukai. Jika mimpi tersebut terjadi pada panjenengan yang belum menikah, maka maknanya adalah orang yang panjenengan taksir juga memiliki rasa yang sama, namun dirinya tidak tahu atau tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan. Namun jika mimpi ini dialami oleh panjenengan yang sudah menikah atau memiliki pasangan, maka tafsir mimpinya adalah bahwa akan ada suatu kabar baik yang akan segera datang kepada panjenengan. Selanjutnya yang kelima, adalah mimpi bertengkar dengan orang yang panjenengan cintai. Jika di dalam kehidupan nyata, panjenengan sedang tidak ada masalah dengan pasangan namun malah bermimpi bertengkar, maka panjenengan tidak perlu khawatir, mimpi tersebut tafsirnya adalah bahwa hubungan cinta panjenengan akan semakin dikuatkan. Namun jika panjenengan dan pasangan memang sedang ada masalah, mimpi yang demikian memiliki makna bahwa panjenengan memendam suatu permasalahan yang belum bisa diungkapkan. Selanjutnya yang keenam, adalah panjenengan bermimpi diberi sesuatu oleh orang yang panjenengan cintai. Jika mimpi ini dialami oleh panjenengan yang masih lajang, maka besiaplah untuk menjalani hubungan jarak jauh, karena maknanya adalah panjenengan sangat mungkin akan berpergian dengan jarak lumayan jauh, bahkan panjenengan bisa jadi akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Namun jika mimpi ini terjadi kepada panjenengan yang sudah menikah, maka maknanya adalah suatu peringatan, yaitu panjenengan tidak boleh menganggap remeh sesuatu hal apapun, karena bisa jadi, masalah yang besar akan timbul dari hal yang selama ini panjenengan anggap tidak penting. Yang ketujuh, adalah arti mimpi melakukan hubungan suami istri dengan orang yang panjenengan cintai. Mimpi yang demikian memiliki beberapa makna, yang pertama yaitu bisa jadi panjenengan sedang merindukan kehadiran pasangan karena sedang terpisah jauh, atau bisa juga, panjenengan merindukan sifat pasangan panjenengan seperti pada saat awal-awal menjalin hubungan. Mimpi berhubungan badan dengan orang yang dicintai juga seringkali membawa kerezekian tersendiri, panjenengan sangat mungkin akan menerima pemberian dari orang lain, dan bagi yang meniti karir bisa jadi dalam waktu dekat akan segera naik pangkat. Yang kedelapan, adalah mimpi melihat orang yang panjenengan cintai sedang berselingkuh dengan orang lain. Mimpi yang demikian menunjukkan bahwa panjenengan merasa tidak aman dengan hubungan yang tengah dijalani, panjenengan merasa minder dan tidak cukup baik jika dibandingkan dengan para mantan dari pasangan panjenengan. Kemudian berdasarkan jenis kelamin dari orang yang memimpikannya, arti mimpi bertemu orang yang kita cintai dibagi menjadi enam bagian, di mana yang pertama adalah jika yang memimpikannya adalah seorang remaja laki-laki. Seorang remaja laki-laki yang bermimpi tentang hal ini, maka makna tafsirnya adalah akan semakin memiliki rasa percaya diri yang kuat di dalam pergaulan, sehingga dengan demikian, otomatis kehadirannya akan sangat diterima oleh teman-temannya. Namun mimpi itu juga akan membawa makna kurang baik bagi remaja laki-laki tersebut, yaitu bahwa hubungan asmara yang dijalinnya akan segera putus dan berakhir karena suatu perselisihan. Yang kedua yaitu jika seorang pria dewasa yang belum menikah bermimpi bertemu dengan orang yang dicintai. Jika panjenengan adalah seorang laki-laki dewasa dan belum menikah bermimpi hal ini, maka tafsirnya adalah sangat baik, yaitu bahwa panjenengan akan segera mendapatkan apa yang selama ini dicita-citakan. Yang ketiga, adalah jika seorang pria dewasa yang sudah menikah bermimpi bertemu dengan orang yang dicintai. Arti dari mimpi tersebut jika dialami oleh pria dewasa yang sudah menikah, adalah bisa jadi panjenengan sedang merasa jenuh dengan segala sesuatunya, panjenengan membutuhkan bantuan dari seseorang untuk bisa menyegarkan pikiran. Makna lain dari mimpi tersebut, juga bisa menjadi pertanda bahwa panjenengan atau keluarga yang lain akan mengalami penurunan dalam kesehatan, sehingga harus mulai berjaga-jaga. Yang keempat, adalah arti mimpi bertemu orang yang kita cintai, di mana dimimpikan oleh seorang remaja putri. Jika seorang remaja putri bermimpi demikian, maka makna yang menyertainya adalah bahwa dirinya kurang bisa menyesuaikan diri di dalam pergaulan, bahkan akan cenderung memperoleh penolakan dari teman-temannya. Yang kelima, adalah jika mimpi bertemu dengan orang yang kita cintai ini, dialami oleh seorang wanita dewasa yang belum menikah. Mimpi tersebut memiliki makna bahwa panjenengan akan dihadapkan pada suatu keraguan-keraguan, namun panjenengan akan mampu mengambil sikap, bahkan mengubahnya menjadi sesuatu yang akan meningkatkan emosi serta perasaan panjenengan menjadi lebih baik. Yang keenam sekaligus yang terakhir, adalah jika mimpi tersebut dialami oleh seorang wanita dewasa yang sudah menikah. Jika seorang wanita dewasa yang sudah menikah bermimpi bertemu dengan orang yang dia cintai, maka makna tafsirnya adalah dirinya akan mendapat rezeki nomplok, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Satu hal penting yang harus diingat dalam mengartikan suatu mimpi, adalah lihatlah terlebih dahulu situasi dan kondisi yang panjenengan alami, kemudian pilihlah makna mimpi yang paling mendekati dengan kehidupan panjenengan saat ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai arti mimpi bertemu orang yang kita sukai. Semoga video ini dapat membantu panjenengan dalam mengartikan dan menafsirkan mimpi-mimpi. Seperti biasa admin doakan, agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan keharmonisan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan serta dalam usahanya untuk mencari rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!